Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat datang di acara kami Acara Bincang Santai Kali ini kita kedatangan tamu penting Dari perwakilan mahasiswa Inai Fastenjang Yang ini adalah saudara Rito Selamat siang mas Siang mas Dimana keadaannya? Alhamdulillah baik Di era pandemi ini Keseharianya Ya mungkin di rumah mas Terus bekerja Kalau sekarang Dari rumah akan Saya juga sebagai selain mahasiswa Mungkin mengerjakan rugas Saya juga menjadi operator sekolah Jadi mungkin bekerjaan dari rumah Untuk Sesi kali ini Kita akan sedikit mengupas kita Tentang Era pandemi ini Jadi di era pandemi ini Mengenai Mengenai pesikis anak itu Bagaimana menurut anda? Jadi gini mas Dalam masa seperti ini Dalam pembelajaran daring Banyak Anak-anak itu yang Merasa keberatan Bukan hanya anak-anaknya saja sebenarnya Orang tuanya juga merasa keberatan Entah dari gadget Atau paket data Ya kan pembelajaran daring juga memerlukan Paket data yang sangat besar Oh sangat Tapi rata-rata gini Selain hal itu Anak-anak itu juga Kadang gini mas Memanfaatkan Atau anak-anak yang sudah Punya Sudah punya gadget Sudah punya paket data Sang min yang tercukup Ia merawat wanya mampir Justru Gak mau memahami materi Dengan alasan Lo gak bertemu gurunya Jadi agak malas Seperti itu Lalu Gini juga Gimana ya Banyak dari mereka Yang tidak memanfaatkan Waktu dengan baik Rata-rata Pembelajaran Yang mereka lakukan Itu dilakukan Dengan diselingi Mungkin bermain game Kalau remaja Zaman sekarang Mas ya Ya kebanyakan gitu Jadi dalam sistem Pembelajaran Atau daring online Itu kebanyakan diselingi Dengan gamer Atau Sebagai pelampiasan Dari era pandemi ini mas Iya Mungkin itu sama saja Kalau misalnya Sama saja dengan Gimana Yang Kurang memanfaatkan Waktu itu Iya Jadi Mereka selain Membuka Membuka website lain Mereka juga Membuka Game mungkin Atau Situs-situs lain Ya situs-situs lain Selain dari Pembelajaran itu sendiri Jadi untuk penyelaan Dari seorang anak Gitu mas Pembelaan Atau gimana Gimana Bukan pembelaan Ya memang Anak-anak itu Kurang mungkin Sedikit kurang Pengawasan mas Seperti itu Terus Solusinya untuk Psikis anak itu Gimana Gini Mungkin Kalau untuk Solusinya Kita bisa Yang pertama Pengawasan orang tua Jadi pengawasan orang tua Kalau mungkin Orang tua sekarang Jaman sekarang Gaptek Gaptek Kebanyakan Gaptek Itu Bisa kita lihat Tentang Pengawasan tentang Kesehariannya Anak ini Seperti apa Jangan pernah luput Walaupun anak itu Di rumah terus Jangan merasa aman Berarti sering didampingi Tetap didampingi Diajak bicara Itu juga Seperti itu Lalu mungkin Untuk sekolah Atau guru-gurunya Seperti ini Kalau mungkin Anak yang pertama Anak yang gak punya gadget Atau gak punya Pakai data Atau kesulitan Mengakses dari A-learning Atau dari Pembelajaran online Itu mas ya Kita buatkan Suatu kelompok Yang dekat Dengan daerahnya Kita datangkan Gurunya Berarti buat Tugas 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 Tidak ada Pematerian Atau Sistem Pembelajaran Tapi tugas Saja yang ditemukan Itu Kalau menurut saya Itu kurang efektif Dalam pembelajaran Dari ini Juga seperti itu Jadi Misalnya Hal itu terjadi Atau Jangan Anak itu Hanya jangan disuruh Untuk Baca 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 Saja Tapi mungkin Disuruh Kita buatkan Untuk Gurunya Itu disuruh Buat Terjemah Bukan terjemah Tapi Keterangan Atau Menerjemahkan Bacaan itu Jadi penjelasan Gitu Jadi penjelasannya Itu nanti Kita buatkan Video Kita sharing Ke anak Jadi anak Itu Tahu Oh guru saya Ini Sudah berusaha Seperti ini Untuk membuatkan Materi Jadi Kita bisa Anak itu Tinggul Rasa menghargainya Sebenarnya Mas ya Mungkin saya Tambah sedikit Mas Yang lebih Parah Itu bukan Pada anak Saja Mas Dalam Pekerjaan Atau Orang-orang Dewasa Jaman sekarang Kan banyak Sekarang yang Di PHK Karena Pandemi Ini banyak Sekarang Mungkin Seperti ini Dengan Banyaknya Pengangguran Angka Perceraian Itu tinggi Mas Mas Pekerjaan Kalau Memang Kita Tidak Bisa Menafkai Istri Atau Keluarga Kita Rata-lata Mereka Berontak Seperti itu Mas Sebagai Pelampesan Di Itu Mungkin Dari Pandang Istrinya Segini Saya Dengan Orang Ini Sudah Tidak Dikasih Nafkah Kenapa Saya Harus Bertahan Seperti itu Sedangkan Sekarang Masanya Seperti ini Kesulitan Untuk Pekerjaan Itu Banyak Yang Rata-rata Di PHK Terus Solusinya Untuk Tingkat Ramad Jawa Ramad Jawa Pekerjaan Itu Gimana Gini Mungkin Gini Kalau Pekerjaan Kita Kita Jangan Terus-terusan Menyalahkan Pemerintah Kita Bangun Dulu Dari Masyarakat Kita Sendiri Pemikirannya Dikembangkan Kita Kembangkan Karangtar Rumah Suadai Masyarakat Kita Bangun Contohnya Gini Banyak Orang-orang Yang Sekarang Mungkin Saya Di PHK Saya Bingung Harus Kerja Apa Ada Yang Menyalahkan Mungkin Temannya Menyalahkan Kenapa Gak Usaha Orang-orang Seperti itu Gak Akan Langsung Menerima Salam Banyak Yang Membantah 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 Mungkin Modanya Besar Gak Punya Keahlian Usaha Gak Kemauan Gak Ada Kemauan Sebenarnya Itu Pimpinnya Gak Ada Kemauan Kalau Memang Orang Itu Punya Walaupun Usaha Kecil Akan Dilakukan Mungkin Kalau Dari Saya Tadi Sebutkan Karang Tarunan Mas Atau Suadanya Mas Sarangan Gini Karang Tarunan Sebuah Desa Bisa Itu Seperti Membuat Iuran Misalnya Semua Desa Membuat Iuran Tiba Koperasi Gitu Jadi Iuran Itu Hasilnya Kita Belikan Benih Kita Buat Pelatihan Untuk Sektor Pertanian Itu Contohnya Pertanian Pertanian Sekarang Mungkin Alasannya Gak Punya Lahan Kebanyakan Seperti Itu Kita Bisa Gunakan Hidroponik Sekarang Banyak Oh Yang Tumpuan Yang Pak Air Pak Air Itu Sama Semuanya Pak Air Paralon Itu Paralon Kita Buat Pelatihan Seperti Itu Nanti Koperasinya Misalnya Kita Berikan Ini Saya Berikan Benih Saya Buatkan Pelajaran Atau Pelatihan Hidroponik Nanti Kalau Panen Jualnya Disini Nanti Ini Bisa Meningkat Semakin Besar Koperasi Ini Mungkin Kalau Ada Orang Yang Membutuhkan Apa Kita Bisa Buat Koperasi Simpan Pinjam Tanpa Bungan Tapi Dengan Sarat Seperti Penanaman Hidroponik Itu Orang Orang Bisa Membayarnya Dengan Itu Selain Itu Bisa Memang Di Saat Keaktifan Atau Kekompakan Warga Juga Dilatih Seperti Itu Jadi Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Dari Acara Kita Yaitu Bincang Santai Mungkin Dari Teman Teman Ada Sesi Lain Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Taruh Link Taruh Link Talo Kolom Komentar Di Deskripsi Kenapa Mas Kok Aga Mungkin Masih Grogi Mas Minum Dulu Menitul Saja Saya Sampakan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi